Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Jantiko di Seribu Ilmu Dan hari ini kita akan Mereview blogger Jadi blogger itu mengeluarkan tampilan baru Teman-teman Mengeluarkan tampilan baru yang sebelumnya dulu juga Sudah mengeluarkan tampilan Yang pertama pada waktu itu dikeluarkan Ada beberapa masalah yang terjadi Sehingga banyak para blogger itu Mengeluh terutama pada Tampilan Pada tampilan editing Editing themes Jadi editing tema itu Setiap kali kita ngedit Setiap kali kita ngedit Kemudian kita save Dia langsung muncul pada Layar yang ada di Di pertama ini Kita nih Di 143 Kita save Dia masuknya ke Ke Layar pertama Contoh ya Kita akan Ngedit nih Ngedit di bagian Mana ya Di bagian Di bagian This example Nah ini ya Example Kemudian The examples Not 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 Orang tambah E ya Kita Notificate Text Oke Ini kemudian kita save Teman-teman kita save Dia pasti akan muncul pada Halaman pertama yang seperti Nah langsung kepada Blog Kemudian nomor 1 Dan ini Ini menjadi satu Permasalahan bagi Anak-anak Yang masih menggunakan blogger Pada sampai saat ini Mereka masih ngeluh Terhadap hal seperti ini Kemudian kita harus Cari tahu juga Kembali Dimana Text tadi yang kita edit Gitu Itu menjadi masalah Di Anak-anak blogger Kedua Yang menjadi masalah lagi Bagi saya adalah Bagian tampilan Yaitu ketika Di bagian post Nah ketika Bagian post Itu sekarang Sudah mengalami Banyak perubahan Terutama adalah Bagian Sebelah kiri Nih Nih Terlalu Mepet teman-teman Jadi ketika kita Nulis nih Jadi pandangan kita Pandangan kita itu Kurang jadi aneh Agar harus melihat Kayak gini Karena layar saya 24 in Itu agak susah Agak susah Jadi kita harus Pendekkan seperti ini Nah seperti ini Agar hasilnya Bisa kelihatan Kebacaan Nah Saya tuh suka Dengan tampilan yang pertama Kenapa Karena tampilan pertama juga Untung edit foto itu Gampang teman-teman Untung edit foto Tinggal klik Kemudian di Bar itu Di toolbarnya ada Fotonya mau diberbesar Atau kecil gitu Atau klik kanan ini Juga ada gitu kan Di bagian sini Nah Kita disini harus Posisi contoh Kita mau memindahkan Tulisan ini Kita harus pergi ke Ketanda ini Tanda tiga ini Tiga tiga Kemudian disini Baru Kita bisa merubah gitu Itu yang menjadi Kendala disini Nah ini juga Mulai Kita harus pakai tanda centang Labelnya Dan banyak hal yang Menurut aku Blogger itu Memperbarui Malah mempersusah Blogger memalah Memperbarui Hal yang Jadi susah Bagi kami itu Susah gitu Akhirnya Nggak mudah Jadi nggak mudah Nah Aku harap dengan video ini Dengan video ini Google itu Memperbarui Memperbarui sistemnya Terus Memperbarui bagaimana Kita itu Biar lebih enak Menggunakan blogger Jangan sampai Blogger tiba-tiba Hilang gitu Dari peradaban Kita sudah Nelus banyak loh ya Tiba-tiba Hilang kan rugi gitu Banyak orang-orang yang Masih Perlu dengan blogger Bahkan sampai saat ini Mulai banyaknya tren Ketika tahun 2020 Apalagi corona Blogger itu Seolah-olah Saat ini mungkin ya Seolah-olah Terutama di Indonesia Itu menjadi sesuatu Hal yang paling penting Karena Membuat profile Pertama karena gratis Kedua karena Penggunaannya Mudah waktu itu Tapi saat ini Lebih harus dipelajari lagi Karena penggunaannya Banyak hal yang harus Kita Dalami teman-teman Itu yang menjadi Kendala di Penggunaan blogger Yang Yang Temanya baru Maksudnya itu Temanya baru Nah Temanya baru ini Malah memperkeruh Suasana Para pembuat blogger Itu sih teman-teman Nah Semoga video ini Bisa sampai Kedengar di Youtube Atau Eh bukan di Youtube Kedengar di Google Karena blogger masih Di bawah perusahaan Google Saya berharap Blogger Memiliki aplikasi Terutama bisa digunakan Di Android Kemudian di Komputer Agar lebih mudah Ngepostnya Dan sebagainya Karena Banyak orang yang Dulu di blogger Kemudian pindah ke WordPress Tapi WordPress Dikit-dikit bayar Ada yang bayar Itu yang jadi kendala Nah Saya berharap Agar blogger juga Nggak mati nantinya Kayak Google Plus Aku berharap Blogger Tetap harus ada Sampai nanti Nggak tahu sampai kapan Aku berharap Masih ada Ya Sembari kita Lagi mau nulis Banyak hal Sembari kita Mau Memberikan edukasi Sebenarnya teman-teman juga Sembari banyak teman-teman juga Yang Sedang mencari Adson Mencari pekerjaan Di blogger ini Yaudah teman-teman Sampai sini aja Review singkat Bagaimana Kesusahan Dalam Membuat Blogger Nah Yang kedua Yang kedua Oke Sebelum itu Yang kedua adalah Masalah layout Jadi di layout itu Ada namanya Icon Icon apa itu namanya Disini itu ada Biasanya icon Blah-blah-blah gitu Untuk merubah Untuk merubah ini Gambar yang ada di pojokan ini Nih Pojokan ini Punya dosen saya Dosen saya Itu belum Bisa saya Rubah Di atasnya ini Karena Ada proses yang Susah disini Ini yang masih Aku belum dapatkan Karena Dipunya saya Itu juga Saya gak tau Bagaimana posisinya Bisa dapat Waktu itu kemarin ya Dari logo Logonya itu Nah Saya berharap Dengan adanya Ini Mungkin disini ya Gak tau ya Dengan adanya Apa yang saya Sampaikan ini Bisa terdengar Dan bisa Menjadi referensi Untuk google Memperbarui Dan memperbaiki Blogger Saya Kira sudah cukup Sampai sini Saya ucapkan terima kasih Yang sudah nonton Dan terima kasih Yang sudah nge-share Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye